Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menduga ada upaya yang sangat kuat sekali dan cenderung masif untuk mencegah agar Romo Kiai Haji Halwani Nawawi tidak menjadi pimpinan jatman Dugaan ini atas beberapa indikasi Indikasi pertama adalah munculnya banyak player atau semacam selebaran di media sosial yang bernada ucapan selamat dan sukses kepada Romo Kiai Haji Halwani Nawawi telah terpilih sebagai pimpinan pusat jatman atau pimpinan jatman pusat jelas selebaran ini atau player ini dibuat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab padahal muktamar belum dilangsungkan Mbah Yai Haji Halwani Nawawi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan player ini diduga player ini justru dibuat oleh pihak-pihak yang tidak suka Mbah Halwani menjadi pimpinan jatman akhirnya dibuat player oleh 1-2 oknum lalu kemudian menyebar lalu disambut oleh pihak-pihak yang memang tidak tahu menahu dengan ini termasuk yang menginginkan Mbah Halwani untuk menjadi pimpinan jatman begitu sudah terlanjur menyebar lantas kemudian muncul konfirmasi lanjutan kalau berita itu hoax berita itu palsu nah ini untuk membangun kesan seolah-olah Mbah Halwani ambisius membangun citra negatif terhadap sosok Mbah Halwani dan ini terbukti saat-saat ini kita melihat berbagai macam gambar di media sosial dimana foto yang sebelumnya menyatakan selamat dan sukses terhadap Mbah Halwani sudah diberikan label 4 huruf yakni H, O, A, dan X hoax atau hoax pelabelan kata hoax disitu sebetulnya bukan untuk pelayaran tersebut karena sebetulnya yang melabil hoax juga adalah pembuat pelayaran tersebut tapi untuk membangun citra yang negatif terhadap gambar Romo Kiai Haji Halwani Nawawi maka saat ini juga saya ingin tegaskan bahwasannya pembuat pertama pelayaran tersebut lalu menyebarkan selebaran tersebut yang menyatakan selamat atas terpilihnya dan lain sebagainya itu adalah kelompok-kelompok atau oknum yang justru ingin menjatuhkan nama baik Mbah Halwani Nawawi ini penting untuk saya luruskan dan tolong disebarkan ke Santero Indonesia bahwasannya ada upaya masif ingin menjatuhkan kehormatan guru kita ingin menjatuhkan kehormatan Kiai kita oleh karena itu kita sebagai santri-santrinya sebagai jamaah-jamaah Torikoh harus mengantisipasi ini semua jangan sampai terpancing mengapa kemudian ada upaya untuk mencegah Mbah Halwani menjadi pimpinan Jatman karena memang aspirasi masyarakat muslim di Indonesia terutama kalangan Nahdiyin terutama kalangan Torikoh sangat menginginkan Mbah Halwani Nawawi untuk menjadi pimpinan tertinggi Jatman nah mengapa kemudian ada pihak-pihak yang tidak suka yang ingin menghambat dikarenakan beliau ingin mengembalikan sejarah Jatman yang telah disimpangat termasuk Mbah Halwani juga yang membuka kepada publik beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama sebetulnya mengatakan ada upaya pembelokan sejarah NU saya ulangi ada upaya pembelokan sejarah NU selama ini seolah-olah kita cuma menjadi pendengar bagi Mbah Halwani namun pada tahun 2024 ini terbukti fakta menyeruak ada buku yang kemudian diajarkan lalu kemudian beredar di kalangan Nahdiyin yang telah membelokkan sejarah pendirian NU artinya memang apa yang diungkapkan beliau beberapa waktu yang lalu adalah sebuah fakta setelah beliau membahas tentang pembelokan sejarah NU juga beliau menegaskan tentang pembelokan sejarah Jatman termasuk juga ada orang yang sengaja merombak nomenklatur struktur organisasi Jatman yang dikritisi oleh Mbah Halwani terbaru Mbah Halwani beserta tokoh-tokoh Jatman tokoh-tokoh Toriko menghadap ke PBNU untuk menegaskan bahwasannya Jatman itu paralel satu komando dengan PBNU sekaligus juga memberitahukan bahwasannya masa kepengurusan Jatman sudah habis sejak 2023 yang lalu artinya memang mesti diselenggarakan muktamar sesegera mungkin jadi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini mari kita sampaikan kepada segenap warga nahdiin bangsa Indonesia Mbah Halwani murni ingin menjaga NU ingin meluruskan sejarah Jatman adapun selebaran yang kemarin menyebar di media sosial itu seribu persen adalah buatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menjatuhkan kehormatan Mbah Yayi Halwan sekaligus juga setelah mereka menyebarkan itu tiba-tiba kemudian mereka menyebarkan player berikutnya yang ada tanda hoax-nya saya merasa sedikit terganggu ketika label hoax ditempel ke foto Mbah Yayi Halwani Nawawi ini adalah upaya terstruktur upaya yang dilakukan secara masif dan tentunya termaafkan bagi kita semua yang menyebarkan player tersebut secara tidak sengaja karena saking gembiranya barangkali saking senangnya Mbah Yayi Halwani Nawawi bisa menjadi pimpinan tertinggi Jatman hanya saja yang sangat kita sesalkan adalah sikap orang yang sangat tidak bertanggung jawab dan terlalu ambisius ingin menguasai Jatman selama-lamanya kami sebagai santri-santri di bawah menyampaikan bahwasannya mohon kepada Romo Kiai Haji Halwani Nawawi bimbing kami semua beliau adalah orang tua kita berada di garda terdepan untuk menjaga sejarah Nahdutul Ulama menjaga sejarah Jatman termasuk menjaga Nusantara menjaga sejarah negara kesatuan Republik Indonesia Alhamdulillah beberapa saat yang lalu saya sempat tabarukan dengan beliau dan mendengarkan penjelasan beliau tentang upaya pembelokan sejarah NU dan upaya pembelokan sejarah Jatman coba kita simak nasihat berikut ayat Al-Qur'an Allah berfirman Al-Qur'an itu kan dekat di hadapan kita tapi Allah berfirman kayak-kayak Al-Qur'an jauh Allah berfirman menggunakan isim isarah Nalik untuk menunjukkan lokasi yang jauh arena yang jauh kalau dekat mestinya Hadha kenapa Allah gak berfirman Hadha Alkitab tapi Allah berfirman Dalik Alkitab sayangnya Anda Dalikah kurang paham Hadha juga kurang paham karena kurang rajin ngajinya apalagi yang belum pernah di pesantren gak ngerti Hadha gak ngerti Dalik boleh jadi lokasi dekat disebut kayak-kayak jauh boleh dengan niat hormat tata kerama maka pernyataan Ismail Marzuki disana itu gak salah bener artinya Ismail Marzuki ngerti sastra Arab ngerti Baleroh itulah pentingnya pondok pesantren baik demikian konten pada kesempatan kali ini semoga Jatman makin kuat makin maju makin menebar manfaat dan sebabnya menghadirkan berkah dari Allah Ta'ala untuk segenap bangsa Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami adalah laskar sablililah pecinta wali somo dan para andia mewaris perhadapan Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia